Terwujudnya zona hijau di destinasi wisata di Bali harus dipercepat dengan melakukan vaksinasi bagi warga desa penyangga. Desa penyangga di kawasan Nusa Dua meliputi desa adat Bualu, desa adat Pemingi, dan desa adat Kampial. Nusa Dua, Igusti, Ngurah, Ardita mengatakan vaksinasi ini sebagai upaya untuk mewujudkan dan Nusa Dua sebagai green zone. Pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam mempercepat laju pemberian vaksin tidak hanya untuk seluruh pekerja pariwisata di kawasan Nusa Dua, melainkan juga untuk masyarakat desa penyangga di kawasan Nusa Dua. Nusa Dua bersama Ubud dan Sanur telah dicanangkan pemerintah sebagai green zone atau kawasan bebas COVID-19 dalam upaya menghidupkan kembali pariwisata Bali. Green zone diwujudkan untuk membuat wisatawan merasa aman dan nyaman saat berwisata, baik karena penerapan protokol kesehatan yang ketat maupun vaksinasi menyeluruh terhadap masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di zona atau kawasan tersebut berikut desa-desa penyanggainya. Ketiga, green zone pariwisata di Bali ini dicanangkan dalam upaya membentuk travel bubble atau travel corridor arrangement yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan pariwisata di tengah pandemi dengan mendatangkan turis mancanegara. Dengan program vaksinasi secara menyeluruh kolaborasi dengan berbagai pihak serta sertifikat CHSI yang telah dikantongi oleh tenen, Denusa 2 siap menjadi green zone atau destinasi wisata bebas COVID-19 yang aman dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan.